Di bagian sebelumnya, turnamen Akademi Roh pun dimulai. Namun Tang San, Dai Mumbai, dan Mang Ho Jun yang masih belum selesai mendownload kekuatan cincin rohnya absen, sehingga Sri Lanka harus berusaha keras untuk mengelur waktu. Beruntung di detik-detik terakhir ketika semuanya sudah KO, Tang San akhirnya muncul dengan kekuatan baru yang sangat mengejutkan semua yang hadir di sana. Tak butuh waktu lama, ia pun sanggup mengalahkan perwakilan terakhir dari tim kedua Akademi Tiando. Setelah Akademi Sri Lanka dinyatakan menang dalam pertandingan hari ini, mereka pun bergegas kembali ke Akademi untuk mempersiapkan diri di babak kedua yang dijadwalkan dua hari lagi. Sementara itu, anggota bangsawan yang merasa tak puas dengan kemenangan Sri Lanka memerintahkan Tai Long agar menyuruh kakeknya yang merupakan Master Roh dengan delapan cincin untuk membunuh Tang San. Diceritakan Tai Long sebenarnya juga terpaksa menurutinya karena keluarganya terikat hutang budi dengan kerajaan Tiando. Di malam harinya, kakek Tai Long mendatangi tempat Tang San dan langsung membius Yowu. Ia meminta Tang San ikut dengannya jika tak ingin ada kekacauan. Tang San pun menurutinya karena ia menyadari ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Sesampainya di luar, kakek Tai Long menyampaikan tujuannya datang ke sini adalah untuk membunuh Tang San atas perintah dari kerajaan Tiando. Namun Tang San tak gentar sedikit pun asalkan tak melibatkan teman-temannya yang lain, ia bersedia bertarung sampai mati. Singkat cerita, setelah melihat dekat Tang San, kakek Tai Long berubah pikiran dan justru memberikan Tang San sebuah challenge. Yaitu jika Tang San bisa melewati pintu gerbang Akademi dengan selamat, maka ia akan pulang dan tak akan mencelakai siapapun. Sayangnya kakek Tai Long dengan mudah bisa menghalau gerakan Tang San cukup dengan aura roh pelindungnya saja. Setelah mencoba berbagai cara namun tak ada satupun yang berhasil, Tang San pun menggunakan roh pelindung rahasianya dengan melepaskan palu Hou Tian tepat ke kakek Tai Long. Menyaksikan kekuatan legendaris tersebut, kakek Tai Long sangat terkejut dan langsung menanyakan siapakah identitas Tang San yang sebenarnya. Pada awalnya, Tang San menolak menceritakannya. Namun perlawanannya sia-sia bahkan setelah kedatangan Liu Erlong dan Pak Kepala Akademi yang berusaha membantu. Master Shui yang menyusul meminta agar mereka berdua pergi terlebih dahulu lalu menyuruh Tang San untuk memberitahukan siapakah nama ayahnya. Dengan tegas, Tang San mengatakan kalau ayahnya bernama Tang Hao. Sesaat ia mendapatkan kesempatan untuk bergerak cepat melewati pintu gerbang sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi, kini hal itu sudah tidak penting lagi. Karena setelah tahu bahwa Tang San memang putra dari Tang Hao, kakek Tai Long memanggilnya tuan muda dan bergegas memberikan hormat. Kemudian ia meminta maaf dan mengaku bahwa dirinya adalah anak buah dari ayahnya Tang San. Di tengah pembicaraan mereka, datanglah kakek Dugu yang langsung membius Tai Long serta kakeknya karena mengira mereka berniat mencelakai Tang San. Akan tetapi setelah tahu kalau ini cuma salah paham, ia segera melepaskan mereka berdua dari pengaruh racunnya. Seusai tersadar, kakek Tai Long meminta agar semuanya keluar ruangan karena ia ingin berbicara empat mata dengan Tang San. Di sini ia lalu menceritakan hubungannya dengan Tang Hao kepada Tang San. Ia menjelaskan kalau di masa lalu kesetiaannya amat tinggi terhadap ayah Tang San tersebut. Ia bersedia melakukan apapun bahkan jika harus mengorbankan nyawa. Sampai pada suatu ketika, Tang Hao memerintahkannya untuk melakukan perjalanan ke Pulau Dewa, sebuah wilayah di luar dunia daulu yang dikatakan berada sangat jauh melintasi samudera. Namun ternyata, pulau yang dimaksud sebenarnya tidak pernah ada. Tang Hao menyadari bahwa perang besar melawan Balai Roh Pelindung akan segera terjadi. Sehingga ia melakukan ini dengan tujuan menghindarkan kakek Tai Long dari perang tersebut agar garis keturunan keluarga Tai tidak akan musnah. Setelah tahu niat baik dari tuannya tersebut, ia pun bergegas kembali. Sayangnya perang telah berakhir yang menewaskan istri dari Tang Hao dan Tang Hao sendiri menjadi buronan yang keberadaannya tidak ia ketahui. Bersama klannya, ia lantas menyerang Balai Roh Pelindung untuk membalaskan dendam dari keluarga Tang San. Sayangnya dengan jumlah yang sedikit, mereka pun dapat dikelahkan lalu diusir dari kerajaan Balai Roh Pelindung yang kemudian ditampung di kota Tiando. Hal inilah yang menjadi alasan ia memiliki hutang budi kepada bangsawan kerajaan Tiando. Setelah mendengarkan cerita itu, kemudian Tang San bertanya mengenai dugaannya kalau Tang Hao adalah dalang dibalik kejahatan orang-orang di Akademi Chang Hui, termasuk kasus obat mutasi roh di desanya Mang Ho Jun dan racun yang meracuni Dugu Yan. Akan tetapi kakek Tai Long meragukan hal itu karena ia sangat mengenal ayah Tang San yang selalu berbuat kebajikan. Seusai pembicaraan tersebut, Tang San pergi menemui kakek Dugu yang sejak tadi sudah menunggunya. Kakek Dugu lalu menceritakan bahwa ia baru saja kembali dari Akademi Chang Hui untuk melakukan penyelidikan. Di sana ia mendapatkan fakta bahwa Sikyu ternyata berada di bawah pengaruh hipnotis dari orang yang bernama Xin Yan. Kakek Dugu lalu mencoba menggunakan racunnya untuk menekan efek kekuatan pengendali pikiran yang ditanamkan di kepala Sikyu dan ternyata cukup berhasil. Lalu Sikyu yang kembali mendapatkan potongan ingatannya meminta kakek Dugu untuk mengaturkan waktu dan tempat di mana ia bisa menemui Tang San karena ada hal penting yang ingin ia bicarakan. Singkat cerita, kakek Dugu mempertemukan Tang San dan Sikyu di gua tempat tinggalnya. Sikyu kemudian menjelaskan bahwa Xin Yan, master roh dari Akademi Chang Hui yang kemarin juga sempat menghipnotis Tang San berniat memanfaatkan Sri Lanka untuk menjalankan sesuatu rencana yang jahat. Namun ia sendiri juga belum tahu sebenarnya apa rencana jahat tersebut. Ia lalu juga mengungkapkan bahwa setelah terlepas dari pengaruh kekuatan pengontrol pikiran, potongan ingatan masa lalunya perlahan mulai kembali sehingga ia ingin segera membongkar kedok dari Xin Yan dan menghancurkannya sebagai bentuk balas dendam. Pembicaraan pun ditutup dengan permintaannya agar Tang San bersedia bekerjasama untuk menyelesaikan masalah ini. Sebagai gantinya, ia akan membantu Tang San untuk mencari keberadaan dari Tang Hao, ayah dari Tang San. Setelah menyampaikan hal tersebut, ia pun segera pergi dan menyuruh Tang San agar menunggu informasi lebih lanjut. Keesokan harinya, karena merasa gabut hari ini tidak ada jadwal pertandingan untuk tim Sri Lanka, Master Xiao mengajak Tang San pergi ke arena turnamen untuk menyaksikan pertandingan tim dari Akademi Changhui melawan tim kedua dari Akademi Tiando. Pertandingan ini didilai agak aneh karena Akademi Changhui terlihat sangat percaya diri dengan hanya mengirimkan Sikyu sebagai perwakilan Akademi untuk mengikuti turnamen. Aturan pertandingan kali ini masih sama dengan yang kemarin, yakni kedua tim diharuskan mengirim perwakilannya masuk ke arena untuk buy one sampai salah satu tim kehabisan anggota. Jelas setelah menelan kekalahannya kemarin melawan tim Sri Lanka, Tai Long pun tak akan menahan diri lagi mengingat babak kedua ini menjadi kesempatan terakhir timnya agar tidak gugur. Di jajaran para penonton, Master Xiao mengajak Tang San untuk menganalisis kekuatan roh pelindung dari Sikyu karena Akademi Changhui nantinya juga akan berhadapan melawan tim Sri Lanka. Kembali ke arena, Tai Long yang sudah lebih dulu melancarkan beberapa serangannya dengan mudah bisa dihindari oleh Sikyu. Namun sejauh ini Sikyu hanya bertahan dan sama sekali belum menunjukkan wujud dari kekuatan roh pelindungnya. Tiba-tiba, kekuatan dan kecepatan Tai Long menurun drastis akan ia sedang menahan rasa sakit dari dalam tubuhnya. Di sisi lain, semuanya pun dibuat tercengang karena sama sekali tak melihat Sikyu melancarkan serangan. Dengan sekali hempasan gelombang udara, Tai Long pun dilempar keluar arena sehingga Akademi Changhui lah yang dinyatakan sebagai pemenang. Singkat cerita, pertandingan hari ini pun selesai dengan kemenangan Akademi Changhui yang begitu cepat membantai satu persatu anggota tim kedua Akademi Tiando. Meskipun tidak berhasil menganalisis kekuatan roh pelindung dari Sikyu saat pertarungan, Master Chow tetap berusaha mencari tahu dengan menjelajahi seisi arena untuk menemukan petunjuk. Di tempat tersebut, ia berhasil mendapatkan sedikit petunjuk yang mungkin saja nanti dapat berguna untuk mencari cara dalam mengatasi roh pelindung Sikyu yang nampaknya sangat overpower. Sesampainya di Akademi, Master Chow memberitahukan temuannya ini kepada Dai Mubai. Ia berspekulasi bahwa mungkin hanya Mang Hojun dan Dai Mubailah yang bisa meng-counter kekuatan dari Sikyu. Namun mengingat masih ada dua pertandingan lagi sebelum Sri Lanka melawan Akademi Changhui, yang menyuruh mereka berdua agar tidak ikut bertarung dulu di kedua pertandingan tersebut guna menjadi senjata rahasia untuk melawan Sikyu. Sementara itu, untuk mempersiapkan pertandingan, Tang San berinisiatif membuatkan baju tempur yang menurutnya bisa sedikit membantu saat pertarungan. Singkat cerita, tibalah waktunya tim Akademi Sri Lanka kembali maju untuk bertanding. Diperlihatkan skin baru buatan Tang San yang semakin memperjelas kekompakan mereka sebagai sebuah tim yang solid. Akan tetapi berbeda dari pertandingan sebelumnya, pertandingan kali ini adalah Battle Royale 5 vs 5. Dengan menyisakan Dai Mubai dan Mang Hojun, seluruh anggota Sri Lanka pun maju untuk mewakili nama Akademi-nya melawan Akademi Tamenggajah yang terkenal dengan pertahanan tak tertembusnya. Lanjut ke bagian 10 Halo. Terima kasih.